Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatahui jarak antara koordinat Disini sudah ada contoh data, ada koordinat X, koordinat Y, dan Z Nah di kolom jarak ini kita masukkan formulanya Pertama sama dengan, kemudian ketikan SQRT Yang muncul seperti ini ya, klik dua kali Kita tambahkan tanda koordinatnya jadi dua Kemudian pilih koordinat X yang nomor satu Kemudian kurang, pilih koordinat X yang kedua Atau yang mau kita ketahui jaraknya ya Kemudian koordinat tutup Kemudian kali Atau tanda bintang Kemudian koordinat buka lagi Balik lagi ke koordinat X yang nomor satu Dikurangi koordinat X nomor dua Kemudian kurung tutup Kemudian tambah Kurung buka lagi Ke koordinat Y nomor satu Dikurangi koordinat Y nomor dua Kurung tutup Kali atau tanda bintang Kurung buka lagi Langsung balik lagi ke koordinat Y nomor satu Dikurangi koordinat Y nomor dua Kemudian kurung tutup Kurung tutupnya dua kali ya Nah kemudian kita enter Nah diketahui Jarak antara koordinat Atau kita sebut nomor satu Koordinat nomor satu ke nomor dua Yaitu 47,19 Kalau sudah diketahui seperti ini Kita tinggal tarik saja Kita nyampe kesini ya Soalnya ini sudah Memakili koordinat nomor Sembilan dan sepuluh Nah untuk pengecekannya Kita plotkan poin ini Buka dulu auto catnya Kemudian ke format Kemudian poin stylenya Kita atur dulu Saya pilih seperti ini saja Kemudian oke Kita sorry ini bukan ya Nah kita plotkan poinnya Pertama untuk nomornya dulu Saya langsung pasti aja disini Nah ini dia Sudah muncul Selanjutnya poinnya ya Sudah muncul Kita coba cek Antara nomor satu Dan nomor dua Jaraknya Di auto cat Yaitu 47,19 Dan disini Sudah betul ya 47,19 Kita coba cek lagi Misalnya nomor lima Ke nomor enam Nomor lima Ke nomor enam 32,49 Disini kita lihat Jaraknya 32,49 Sudah sesuai ya Jadi seperti itu Misalnya saya copykan ini Disini Saya ingin mengetahui Koordinat ini Kalau dipindah nih Atau inilah Nah kita pindahkan Sesuai koordinat yang kita inginkan Misalnya saya ingin mengetahui Antara nomor satu Jarak nomor satu Langsung ke nomor sepuluh ya Disini jaraknya Tiga ratus sepuluh koma delapan sembilan Dari nomor satu Tadi ke nomor sepuluh langsung Kita cek Di auto cat nya Nomor satu Langsung ke nomor sepuluh Tiga ratus sepuluh koma delapan sembilan Oke sama persis ya Jadi seperti itu Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh